Intro Ya wisata favorit Indonesia menjadi wisata favorit dunia ya Menjadi nomor 2 untuk wisatawan Perancis Ya bulan ini ya, kemana Dora? Jangan deh, jangan Dan kami juga mengundang Anda Mirsa untuk berpartisipasi di layanan, di sambungan telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda untuk menanyakan seputar pariwisata ya Indonesia Karena sudah ada pakar-pakarnya di sini Kita tadi terputus dengan Pak Pitana bahwa kemudian ada 10 Bali baru, kemudian ini sedang digenjot pembangunannya oleh pemerintah Terutama infrastruktur bahwa kemudian kita tahu aksibilitas itu menjadi hal yang paling penting Bercuma kalau kita punya keindahan tapi susah untuk kemudian menembusnya Dan ada banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah atau juga ada yang tidak punya potensi tapi pendanya agresif Akhirnya berbuah, seperti apa? Yang pertama sebenarnya tidak ada suatu daerah pun yang tidak punya potensi pariwisata Di Indonesia ya? Di Indonesia selalu ada ya? Karena pariwisata itu adalah sebuah story, sebuah persepsi bagaimana kita mempersepsi sesuatu untuk dijadikan objek wisata Sebenarnya hanya soal keinginan begitu untuk disini? Soal keinginan dan kemampuan mengemas Ada beberapa daerah yang memang sangat agresif dan sudah menunjukkan hasilnya Kita lihat misalnya Purwakarta Kita tidak pernah dengar sebelumnya Kang Deddy Kang Deddy sekarang luar biasa Kita sekarang mengenal ujung timur Banyuwangi yang dulu mohon maaf dikenal sebagai kota santet Nah sekarang menjadi kota pariwisata Luar biasa Banyuwangi, luar biasa Pak Aswar Anas Sekali lagi, kalau saja CEO daerah dalam hal ini bupati, wali kota, atau gubernur mempunyai semangat dan yakin bahwa pariwisata bisa menjadi the future currency Maka saya yakin akan cepat kita maju Mungkin respon dari pemerintah daerah, mungkin sosok bupati atau pemerintah daerah sendiri, wali kota Itu berpengaruh nggak sih Pak untuk kemudian pengembangan pariwisata? Misalnya saya, saya ke Jatiluhur misalnya, hanya foto selfie dan ditweet ke Kang Deddy misalnya Itu langsung direspon loh, apakah kemudian hal-hal seperti ini menjadi dukungan untuk pengembangan potensi lokal di daerah itu? Menurut berbagai kajian, termasuk kajian dilakukan oleh Pak Menteri Arefi Hayah 80% kemajuannya tergantung dari CEO Dari kepala daerahnya berapa? Ibaratkan ular itu, maka kemana ular bergerak tergantung kepalanya Jadi sangat penting, sangat besar terkali peranan daripada bupati, kepala daerah, wali kota, dan gubernur Oleh karena itulah maka salah satu yang kami inginkan, bagaimana kami meyakinkan bahwa pariwisata adalah energi kita Pariwisata adalah mata uang kita untuk ke depan Dan berbagai studi menunjukkan bahwa daerah yang pariwisatnya maju, maka kesejahteraannya jauh lebih maju Kesejahteraan masyarakat Pendapatan masyarakatnya jauh lebih maju Dan yang kedua, di mana pariwisata maju, maka masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk melestarikan warisan budaya dan melestarikan lingkungan Mengapa demikian? Karena itulah yang dijual Dijual dalam arti hanya dilihat, dipotret, wisata tidak mengambil apa-apa, hanya mengambil pengalaman Itu outputnya, bahwa kemudian ada sesuatu yang dicapai, masyarakat sejahtera, orang kenal dan datang Tapi kemudian untuk mempersiapkan itu, selain kemudian CEO yang responsif, yang hebat Apakah masyarakat yang juga ikut menjaga pelestarian? Dukungan masyarakat, itu seperti apa? Tempat-tempat pariwisata apa? Nah, sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa pariwisata itu sangat multisektoral, multidimensional Oleh karena itu, semua harus terlibat, berbagai komponen yang kita sebut dengan pentahelix Pemerintah, akademisi, bisnismen, media termasuk anda-anda juga, dan komunitas Jadi semuanya harus bersama-sama dan meyakini pariwisata sebagai the future currency Dan memang, untuk Indonesia, itu BPS mengadakan studi, tahun lalu 2016, menunjukkan bahwa pariwisata akan menjadi penghasil defisa terbesar pada tahun 2019 Demikian juga, berkali-kali sampaikan oleh Pak Menteri Arief Yahya Pariwisata adalah sektor yang paling cepat, paling mudah, dan paling murah Dalam penciptaan lapang kerja dan kontribusi terhadap GDP Kita ke Pak Asnawi Ini sebagai pelaku pariwisata Jenis wisata apa yang paling menarik saat ini untuk dipasarkan? Ya, kalau kita memasarkan, memang kita kan punya keandalan alam kita yang indah Tetapi kan pariwisata tidak single destinasi gitu ya Maka kita mengkombinasikan Keunggulan-keunggulan yang ada di kita, kita kombinasikan Misalnya sekarang, kita berbicara tadi misalnya Gunakan Lalu, apakah sampai di situ? Enggak Kita cari dia ke Makassar Lalu, apa yang ada di Makassar? Kita juga kombinkan ke situ Nah, kita pantau selera-selera customer itu ke mana arahnya Maka ketika kita berbicara canai, kita sudah tahu sekarang Mereka hobinya 4S Laut, pantai, spa, dan shop Shopping Nah, 4 poin ini menjadi poin penting kita untuk menawarkan ke mereka Begitu juga tadi yang Perancis Karakteristik mereka adalah romantis Maka, having dinner with the candlelight itu penting gitu Itu poinnya gitu Kalau belajar dari yang Bapak bilang tadi bahwa Hanya 4 bulan saja kita sudah mampu Merauk 750 ribu Januari sampai April kita, China sudah hampir 700 ribu Pertanyaan saya, apakah kemudian mencoba juga untuk melihat pasar yang luas dari negara-negara berpenduduk besar Tadi Tiongkok, misalnya India, atau mungkin Brazil Apakah ini juga dilakukan? Tadi disampaikan Pak Pitana bahwa market kita itu sudah ada beberapa bahagian Kita sudah MOU dengan Rusia Uzbekistan Itu kan pecahan-pecahan Rusia yang pasarnya besar Sekarang mulai naik jumlah wisatawannya Khususnya Rusia Begitu juga kalau dengan Eropa Timur Yang dulu tidak terjangkau, sekarang kita jangkau Namun, itu tidak bisa ke daya sebentar Karena bagaimana mendatangkan orang itu perlu proses meyakinkan Nah, cara meyakinkannya itu Yang Pak Obama Pak Obama datang Pak Obama datang Raja Salman datang Semua penanaman dari Malaysia datang Mereka safe Aman, tidak terjadi apa-apa Itu sebuah benefit yang tidak kita duga Dari sebuah kunjungan itu Dunia melihat itu Loh, ternyata aman Ini yang paling penting Bagi Eropa itu penting aman Karena begini Saya ketemu mitra-mitra saya di luar negeri Di mana-mana event Dia akan tanya Saya kirim tamu saya ke negara Anda Anda jamin tidak keamanan Itu poin pertama yang selalu ditanyakan Itu di segmen berikut Banyak lagi pertanyaannya itu Di segmen berikut Pak Asnawi Kita akan bahas Bagaimana kemudian Menciptakan keamanan Menciptakan akses juga Orang pasti butuh pesawat Untuk kemudian tiba di Indonesia dengan selamat Dan kami akan kembali Mirsa Usajida Tetaplah di Langstop